Intro Kali ini Bang Bejo bakal bacain lagi komen curhatan kalian dari mas anak rumahan 6537 Jadi doi bilang gini Min sarang dong gak bisa move on nih 3 tahun Ya pertanyaan saya cuma satu Kok betah mas Kalau masih ada harapan ya kejar lah Kalau gak ada ya jangan siksa diri sendiri dong Jadi gini mas Tanpa sadar orang itu seringkali baik banget sama orang lain Tapi jahat sama diri sendiri Dimana kamu selalu memastikan orang di sekelilingmu baik-baik aja Sementara kamu sendiri gak sadar kalau hidupmu juga perlu diselamatkan Padahal sebelum kamu menjadi pahlawan untuk orang lain Kamu seharusnya menjadi pahlawan untuk dirimu sendiri Jadi daripada terjebak di masa lalu Mending nikmatin aja masa sekarang Dan mulailah rancang masa depanmu Untuk dirimu sendiri Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang Selamat nonton dan selamat beristirahat Kayak move on mas Serius Dua bocah ini bernama Tom dan juga Huck Saat itu Tom yang gak tega melihat Huck selalu disiksa ayahnya Segera ngajakin Huck mencari harta karun yang sangat melegenda Dari seorang bandit yang bernama Mural Kepajangannya mangkup Mural Conan katanya sebelum Mural pergi ke akhirat Ia menyebunyikan harta karunnya di suatu tempat rahasia Tom berharap mereka bisa secepatnya menemukan harta karun itu Agar Huck bisa membeli rumahnya sendiri Dan gak perlu lagi tinggal bersama ayahnya yang kejam tersebut Namun saat mereka mendatangi sebuah rumah kosong Yang diduga harta karunnya tersimpan disana Ternyata ada seorang penjahat yang bernama Im Jun juga mengincarnya Mereka pun langsung berlari terbirit-birit Tapi apesnya Huck malah tertangkap polisi Sementara Tom berhasil melarikan diri Bertahun-tahun kemudian Huck yang mulai beranjak dewasa itu mulai dibebaskan dari penjara Ia kemudian dijemput oleh Tom yang kini Telah bekerja menjadi seorang polisi Selama menjadi polisi Tom ini sering banget dianaktirikan sama atasannya Setiap kali Tom minta dipromosikan sebagai tim penyelidik Selalu saja atasannya itu menolak dengan 1420 alasan Dan ujung-ujungnya malah sit si anak kemarin sore Yang diangkat menjadi ketua tim penyelidik Hmm jalur dalam Setelah bebas Huck tinggal bersama dengan budenya yang super alim Ia sama sekali gak keberatan menampung Huck di rumahnya Asalkan Huck bersungguh-sungguh tobat ke jalan yang benar Huck kemudian memulai kehidupannya yang baru dengan terus melamar di berbagai kerjaan Tapi gak ada satupun yang bersedia menerimanya karena ia adalah seorang mantan nabi Di tengah keputus asaannya itu Tom tiba-tiba datang mengajak Huck bertemu dengan teman-teman mereka yang lain Yaitu ada Harper, Roger dan juga Berners Dan tanpa basa-basi sedikit pun Tom mengajak mereka mencari pundi-pundi dolar yang banyak dengan cara merampok seperti Robin Hood Yang mana mereka akan merampok dari orang kaya kemudian memberikannya kepada para orang miskin Dan menyimpannya sedikit untuk diri mereka sendiri Bagi Tom mencuri dari penjahat akan menjadikannya sebagai hal baik Dan dengan begitu mereka bisa dipanggil sebagai seorang pahlawan yang sesungguhnya Namun berbeda dengan Berners baginya apapun alasannya mencuri itu Tetaplah tindakan yang gak benar sekalipun hanya mencuri perhatian Makanya saat itu juga Berners menolak ajakan Tom untuk merampok Dan begitu juga dengan Huck Sebenarnya Huck ini mau-mau aja mengikuti rencana Tom itu Tapi dia kan baru bebas dari penjara dan udah bersumpah untuk gak akan masuk lagi ke lingkaran setan itu Sekarang Huck ingin menjalani hidup yang benar Ia juga ingin suatu saat nanti memiliki keluarga Yang walaupun ia dulu terlahir dari keluarga yang berantakan dan bikin mentalnya gak sehat Tapi Huck yakin ia masih memiliki kesempatan untuk gak mengulangi hal yang sama kepada keluarganya Bukannya kesal dengan penolakan itu Tom justru mengajak Huck untuk bertemu dengan seseorang Dan ternyata orang itu adalah Muffin yang tahu banyak hal tentang harta karun mural Kabarnya harta karun itu sekarang telah ditemukan oleh Injun Yang sepertinya telah Injun simpan di sebuah toko pegadaian Dimana toko itu terkenal juga sebagai tempat untuk menyimpan uang dan barang curian yang perlu dibersihkan dan dijual kembali Seperti HP, laptop, bahkan helm INK Setelah mendengar fakta itu Huck pun tergoda untuk merampok bersama Tom Lalu Tom pun menargetkan untuk merampok toko pegadaian itu Sambil memantau tokonya Tom mulai menjelaskan rencana perampokannya yang akan dilakukan keesokan harinya Jadi gini Tom dan Roger nanti akan berpura-pura menjadi pembeli di toko itu Sedangkan Huck dan Harper akan menjadi perampoknya Tapi sebelum pergi ke toko mereka harus menyewa seorang supir yang bisa ngebut ugal-ugalan Seperti supir sumber kencono jurusan Jogja Surabaya Biar mereka bisa kabur secepat kilat Setelah itu Huck dan Harper pun mencuri uangnya dan menjadikan Roger sebagai sanderaan mereka Kira-kira begitulah rencana perampokannya Siapa tahu mereka juga berhasil menemukan harta karunya mural Kalau sampai itu terjadi nama mereka akan dikenang sepanjang sejarah Besoknya saat Tom bersiap akan pergi ke toko pegadaian Atas hanya tiba-tiba ngasih tahu kalau sekarang Tom sudah resmi menjadi tim penyidik Gak hanya itu Tom sekarang juga memiliki seorang rekan bernama Becky Karena Becky ini masih nyubi maka Tom pun harus membimbingnya Begitu melihat betapa cantiknya Becky Tom pun seketika terpesona dan hatinya berbunga-bunga seperti ketika kita telat bayar pinjol Saking terpesonanya ia malah salting sendiri Ia kemudian modus ngajakin Becky room tour di kantor polisi Agak siangan Tom terpaksa ngajak Becky ikut bersamanya pergi ke toko pegadaian Ia kemudian meminta Becky untuk menunggunya sebentar di mobil Gak lama dari itu Roger pun datang Entah sedang kerasukan jin Tomang dari mana Saat itu Roger terlihat seperti orang linglung yang omongannya seringkali di luar prediksi BMKG Di sisi lain Hulk marah-marah kepada Harper karena ia terlambat datang Sehingga mereka gak punya waktu lagi untuk mencari supir Dan dengan sangat terpaksa Hulk pun meminta tukang kebun budenya Yang bernama George untuk menjadi supirnya aja Waktu sampai di toko pegadaian Hulk dan Harper langsung bergegas masuk ke sana Sambil menodongkan pistol dan memakai penutup wajah dari plastik Indomaret Eh sialnya Roger tiba-tiba nongol sambil memakai penutup kepala yang persis seperti seorang pencuri beneran Meski begitu Hulk tetap menyadranya dan Tom menggiring mereka supaya secepatnya bisa pergi dari sana Becky yang melihatnya tentu aja merasa bingung Padahal penjahatnya ada di depan mata Tapi Tom dengan mudahnya hanya diam dan gak berbuat apa-apa Tom pikir rencananya akan sukses besar Namun saat Roger membuat laporan kepada Sid Tom sadar harusnya ia gak ngajak Roger dalam perapokan ini Karena lagi-lagi Roger ngomongnya kembali lantur Namun berkat omongannya yang lantur itu Sid jadi pusing sendiri dan nyuruh Roger untuk lekas pulang ke rumahnya Ketika Roger pulang Hulk langsung membuka tas hasil rampokannya tadi Dan betapa kecewanya mereka saat melihat uangnya gak sepanding dengan usaha merampok mereka Boro-boro dapet emas dari harta karunya mural Lah mereka aja cuma dapet uang yang hanya cukup buat beli sate keong di angkringan Mas Yanto Melihat itu Hulk pun ngambek sama Tom dan berkata Yang aja bener Rudy Gong Kalau tahu akhirnya begini lebih baik Hulk dari awal tetap teguh pada pendiriannya yang ingin tobat Gak ingin persahabatannya dengan Hulk jadi hancur Tom pun mengakui kalau dirinya bersalah Tapi asal Hulk tahu ia melakukan semua ini karena gak ingin menjadi orang yang biasa-biasa aja Iya Tom ingin menjadi pahlawan dengan cara menemukan harta karun mural yang sangat melegenda itu Karena dengan itu namanya akan tercatat di sejarah yang abadi sepanjang masa Meski ia udah gak ada lagi di bumi ini Karena bagi Tom orang tidak akan bener-bener meninggal jika masih ada yang mengingatnya Ketika Hulk akan mendebat omongan Tom barusan Ia tiba-tiba teringat dengan koin timah yang tadi ditemukan di tas rampoknya Saya ingat Hulk ia pernah melihatnya di kuburan dekat rumah budenya Bisa aja harta karun yang disemunyikan injun di toko begadehannya adalah koin timah ini Yang sepertinya bisa menjadi titik terang untuk mereka menemukan harta karun mural Tanpa takut sedikit pun mereka pun pergi ke kuburan Disana mereka menemukan sebuah kuburan yang udah diacak-acak oleh seseorang Yang mereka yakini betul kalau itu adalah injun Lalu saat Hulk terjatuh ia melihat ada sebuah kota kecil yang ternyata berisi sebuah peta petunjuk Dimana lokasi harta karunnya berada Pas lagi serius-seriusnya ngeliatin itu peta mereka langsung diamankan sama yang jaga kuburan itu Ia mengira Hulk dan Tom lah yang sudah mengacak-ngacak kuburan tersebut Tom dan Hulk pun dibawa ke sebuah tempat dan sewaktu si penjaga kuburan lagi pergi Dua remaja jompo itu pun segera kabur Tapi sialnya pintunya telah dikunci Bertempatan dengan itu mereka mendengar si penjaga telah kembali Tanpa pikir panjang mereka pun bersembunyi di sebuah peti mati Sambil mengintip sedikit mereka melihat si penjaga dihabisi injun saat itu juga Dan selanjutnya injun langsung mencari Tom dan juga Hulk Tom kemudian mengangkat telponnya yang ternyata berasal dari Becky Di situ Becky mengabarkan kalau ia berhasil menangkap supir dari komplotan perampok tadi siang Yang gak lain adalah si George Jelas aja mereka langsung panik Jika sampai George membuka mulutnya maka tamatlah sudah riwayat mereka Dengan gercepnya Tom segera menyusuli Becky di toko pegadaian Setelah itu Tom mengajak Becky dan George untuk masuk mobilnya Lalu ia pun berbohong kepada Becky kalau saat ini ia sedang ditugaskan kepada sebuah misi Rahasia untuk menangkap bandar narkoboy Dimana Hulk mengaku sedang menyamar menjadi petugas BNN dan George sebagai intelnya Dan untungnya Becky yang polos itu percaya Hulk kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk membaca peta petunjuk harta karunnya Dan setelah diamati baik-baik lokasi harta karun itu ada di sebuah hotel pintu merah Yang jauh dari posisi mereka sekarang Mendengar itu Tom pun segera menghubungi Harper untuk menyusul mereka Sialnya pas Harper akan melesat pergi Injun tiba-tiba sudah ada di dalam mobilnya Injun kemudian memaksa Harper memberitahu dimana keberadaan Hulk dan Tom sekarang Tapi karena kesetia kawanan Harper ini tinggi Harper terus menutup mulutnya Gak peduli meski Injun mulai mencekiknya dengan sangat kencang Sementara itu Tom, Hank, Becky dan George telah sampai di hotel pintu merah Dengan sejuta akal bulusnya Tom mengajak Becky memboking sebuah kamar untuk melakukan rapat dadakan Untungnya Becky kembali setuju-setuju aja Namun setelah masuk kamar bukannya rapat eh si Tom malah modus Dan Becky pun ikutan ke pancing untuk mengungkapkan perasaannya Kalau ia ini sangat senang memiliki rekan kerja seperti Tom Becky merasa Tom ini memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan hal yang luar biasa dalam membela kebenaran Seusai mengatakan itu Becky pun jadi salting brutal Sampai-sampai ia hampir mengetok kepala Tom pakai kunci Melihat kunci itu Tom pun langsung mengambilnya Kok bahaya mbaknya Ia pun mencoba membuka satu persatu kamar itu dengan kunci tersebut Sepertinya memang benar harta karun mural ada di salah satu kamar peninginapan itu Dan di saat itulah Becky menemukan bukti kalau Tom sedang bersekongkol dengan komplotan perampok tadi siang Bersama dengan itu Tom pun masuk dan ternyata kunci itu berasal dari kamarnya sendiri Becky yang melihatnya spontan memborgol tangan Tom di tempat tidur dan langsung menelpon polisi yang lain Di sisi lain hak yang berjaga di luar langsung bergegas mencari harta karunya Di tengah pencariannya George curhat kalau ia gak boleh sampai ketang ke polisi Kalau itu sampai kejadian otomatis George akan pengangguran dan dideportasi kembali ke negara asalnya Padahal ia adalah kepala keluarga yang harus menghidupi anak dan istrinya Mendengar itu hak pun jadi ikut merasa sedih hak berjanji akan menyelamatkan George bagaimanapun caranya Ia kemudian masuk ke hotel untuk membicarakan hal ini kepada Tom Tapi sayangnya Injun dan Mufan keburu datang Hak yang menyadarinya pun buru-buru ngumpat Sementara Tom langsung menyuruh Becky mematikan lampu kamarnya Tapi karena Becky sempat ngeyel ia pun malah kena tembak oleh Injun Gak lama kemudian Injun langsung memborbardir tembakan dari arah pintu Sialnya pas Injun menendang pintunya Tom dan Becky udah gak ada disana Sambil emosi Injun pergi meninggalkan kamar itu Selang beberapa menit kemudian Hak langsung masuk ke kamar itu dan akhirnya ia menemukan harta karunya Sementara yang terjadi dengan Tom ia terus berlari sambil menggendong Becky menuju mobilnya Tapi sayangnya mobilnya dibawa kabur oleh Mufan Gak lama dari itu polisi pun datang Tom pun meninggalkan Becky di kursi Ia tahu polisi akan menyelamatkan cewek itu Tom kemudian berlari sekencang-kencangnya bersama Hak Yang berhasil mendapatkan harta karunya Dan sewaktu mereka akan bersembunyi ke dalam Indo-April Injun ternyata melihatnya Dan yang terjadi kemudian Injun kembali mengeluarkan tembakannya Tom dan Hak kemudian menjebak mobil Injun Dan betapa kagetnya mereka saat mendapati Harper udah gak bernyawa Karena gak ada waktu buat nangis Mereka pun langsung tancap gas Eh gak lama kemudian mobilnya malah mogok Sementara itu Injun berusaha merampas mobil seorang nenek-nenek Melihat itu Tom dan Hak pun makin panik Tapi siapa sangka sih nenek rupanya punya pistol Dan dengan keberaniannya ia langsung menembak Injun sampai mampus Bersama dengan itu Harper pun bangkit dari kuburnya Eh maksudnya Harper masih hidup Ia ternyata batal ketemu sama malaikat maut Jadwalnya di cancel Setelah menepi jauh dari kota Tom, Hak, dan Harper pun mulai membuka harta karunya bersama-sama Dan akhirnya mereka beneran menemukan emas yang diperkirakan ada jutaan dolar Dan dijamin bisa untuk karaoke seumur hidup dengan menyewa 11 LC tiap harinya Tom pun seketika merasa lega Ia kemudian meminta Harper untuk searching berita di mbah Google Siapa tau aja aksinya menyelamatkan Becky bisa viral Tapi semua itu hanyalah mimpinya Tom aja Karena nyatanya Becky membeberkan kalau Tom ini adalah bagian dari komplotan perampok toko pegadaian kemarin Dan kabarnya George telah ditangkap juga Mendapati kenyataan itu Tom pun seketika kecewa berat Sekarang reputusinya bener-bener hancur Alih-alih akan terkenal sebagai pahlawan Tom kini malah dikenal sebagai perampok berkedok polisi Bukannya ikut perhatin dengan apa yang terjadi kepada Tom Hak disitu malah terang-terangan bilang Kalau Tom sampai kapanpun gak pantas dipanggil pahlawan Asal Tom tahu pahlawan sejati itu gak akan bikin nyawa partnernya sendiri hampir melayang Pahlawan sejati juga gak akan mungkin merampok begini Apalagi sampai memanfaatkan orang yang gak bersalah seperti George Untuk bertanggung jawab atas kejahatan yang mereka perbuat Mendengar kata-kata hak barusan Tom pun seketika tertampar lautan fakta Dan untuk menembus semua kesalahannya Tom akan membebaskan George dari penjara Ia lalu menyuruh Harper menghubungi Roger dan Bernice Agar membantu menyukseskan misinya ini Beberapa saat kemudian Harper membuat kegaduhan di depan rumahnya Sid Dan sewaktu Sid keluar Tom menyelinap masuk untuk mengambil tanda pengenal Sid Dan misi penyelamatan George pun dimulai Dimana Tom yang berhasil menyusup ke kantor penyidik Mendapatkan info kalau George akan dibawa ke penjara Nusa Kambangan Ia lalu memberitahu kabar itu kepada hak Dan dengan cepat hak dan Harper pun menghadang jalan tersebut Untuk menarik perhatian mereka saling adu bacot Dan pada kesempatan itulah Tom muncul dan mengaku-aku sebagai Sid Yang harus segera membawa George pergi ke pengadilan bersamanya Dan akhirnya George pun berhasil diselamatkan Namun saat mereka bersembunyi di bengkel Bernice Sid telah mengepungnya Karena gak ada pilihan lain Tom akan keluar lewat pintu depan Supaya semua perhatian terhalikan padanya Sementara Harper, Huck, dan George pergi lewat pintu belakang Dan atas pengorbanan Tom itu Huck berhasil membawa George kembali ke negara asalnya Namun sebelum pergi Huck membagikan rata harta karunya kepada Harper Roger, Bert, dan juga Bernice Hingga membuat mereka mendadak Dan untuk nasib Tom sendiri Huck gak pernah bertemu lagi dengan Tom Huck berpikir kalau Tom saat ini sedang mendekam di penjara Lalu Becky datang mengunjunginya untuk berterima kasih Karena telah menyelamatkan hidupnya Dan kemudian pihak kepolisian menyadari Bahwa Tom gak bersalah dan segera membebaskannya Setelah itu Tom malah dinobatkan sebagai seorang pahlawan Ya walaupun pada kenyataannya gak seperti itu Tapi bagi Huck Tom telah menjadi pahlawan yang sejati Karena nyatanya Tom selama ini telah berulang kali Menyelamatkan hidupnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!